halo halo assalamualaikum kesempatan kali ini saya mau meneruskan video saya kemarin ya kemarin saya membuat video basic basic dasar belajar DOM javascript ya kemarin saya sudah membuat part satu dari part lima ya nah part lima kemarin saya membahas query selector yang mana karakter dari query selector itu ia mengembalikan hanya satu elemen saja ya meskipun elemennya ada lima yang dikembalikannya hanya elemen bagian atas atau pertama dan hanya satu itu aja yang dikembalikannya ya di perkena meni saya akan membahas query selector all ya query selector all dengan query selector itu sangat jauh berbeda ya saat karakternya ya oke langsung saja seperti biasa saya membuat folder baru Hai buat di lokal disk eh new folder saya membuat folder dom part 6 ini setelah itu buka emasah blentek masukkan folder tomnya ke dalam sablentek perbesar di dalam folder dom saya membuat tiga file ya klik kanan new file yang pertama indeks untuk menyimpan HTML yang kedua adalah CSS tuh menyimpan CSS yang ketiga adalah script untuk menyimpan javascript dot.js saya buat dulu kerangkanya menggunakan HTML begini dan saya hubungkan dia ke file CSS di bawah sekali body saya hubungkan dia ke script script.js oke di dalam body ini saya mau membuat tiga elemen ya agar kita tahu apa yang dikembalikan dari query selector all ya saya mau membuat div begini dengan kelasnya kotak ini ya dan di dalam kotak saya buat h1 isi nya kotak Wow ini saya copy aja sebanyak 3 elemen dek base dan base ini kotak 1 E kota 2 Oke Sekarang coba kita lihat Perbedaannya dengan Query selector all dan query selector Itu apa ya Pertama coba kita menggunakan Query selector yang kemarin Saya bervariabel baru Beri nama div Sama dengan Dokumen Titik query selector Dan saya ambil Div nya ya Nih ambil div ini Saya ambil div nya Dan dibawahnya kita konsol Apa isinya ya Konsol Titik log Div Klik kanan pada halaman HTML Untuk membuka di browser Itu hasilnya ya Saya perbesar Hasilnya ini Dan saya inspect element Pilih console ya Nah itu ada ya Query selector Yang ini Query selector Dia hanya mengembalikan Satu elemen saja tuh Div Satu Walaupun elemennya ada tiga Ini kan ada tiga ya Ini kan ada tiga ya Nah perbedaannya dengan query selector all Yang akan kita bahas sekarang Dia mengembalikan semua elemen Kita tambahin disini Query selector all Nah begini ya Dan kita refresh lagi halamannya Tuh Dia mengembalikan node list Dan ada tiga elemen Ini yang ketiga ya Ini adalah kotak pertama Eh kotak Kotak yang akan 0 Kotak ke 1 Kotak ke 2 Dia dibungkus Menggunakan array ya Ini yang ada Siku ini ya Siku buka ini Dan siku tutup ini Adalah array ya Nah di dalam arraynya Terdapat tiga elemen Jadi Dokumen query selector all Itu mengembalikan Tiga elemen Tapi dia diberi nomor Ini kalau kita klik Itu ada Kotak pertama Dikasih nomor Sama dia 0 Dan kotak kedua Dikasih nomor Sama dia 1 Kotak ketiga Dikasih nomor Sama dia 2 Bentuknya adalah array Tuh seperti array ya Kalau query selector tadi Selector aja ya Tidak pakai all Ini kita refresh lagi Dia hanya mengembalikan Satu kotak Nah uniknya dari Query selector all ini Kalau misalkan Disini kita Hanya punya satu kotak ya Dia hanya Dia akan mengembalikan Satu ya Tuh Satu kotak Dikembalikannya Misalnya Kalau kita kasih Dua Dua kotak ya Saya push Di press Dia akan mengembalikan Dua Dua kotak tuh Nah jadi Sifat dari query selector all ini Sifat dari Dokumen query selector all ini Dia akan mengembalikan Berapa elemen yang ada Di dalam HTML ya Kalau disini ada Sepuluh Sepuluh Dikembalikannya semua Oleh dia ya Kalau ada empat Empat dikembalikan ya Nah jadi dia Tergantung berapa banyak Elemen yang Kita buat ya Itu akan dikembalikan Semua oleh dia Dan diberi nomor Seperti itu ya Oke sekarang kita Coba buat Contoh Kasus nyata ya Saya akan menggunakan Contohnya Menggunakan animasi Lagi ya Jadi di bawah ini Saya mau membuat Tombol ya Ini Tombolnya Saya kasih on click On click pertama adalah Kotak 1 Kotak 0 ya Ini Tulisannya ini Kotak 0 Ini saya copy Sebanyak 3 Samakan dengan jumlah div ini Ini saya jadi Kotak 1 Ini Jadi kotak 2 Jadi kotak 0 ini Mengacu kepada Ini Kotak 1 Mengacu kepada ini Kotak 2 Mengacu kepada ini Jadi ini kita ganti Kotak 1 Kotak 2 ya Sama nih 0 ini 0 ini 1 ini 1 ini 2 ini Adalah 2 ini Simpan Dan kita lihat Hasilnya ya Ini saya tutup dulu Itu ada ya Ini Saya taruh di tengah-tengah ya Saya bungkus dia Dengan tag center Tutupnya Saya pindahkan Ke bawah sekali Please Begini Tuh Ada di tengah dia Nanti Kita akan Lebih nyata Melihatnya Melihat cara kerja QR selector Setelah kita Menggunakan javascript Dan membuatnya Menjadi animasi Seperti itu ya Oke Sekarang Saya mau style dulu ya Elemennya Diffnya ini Yang ini ya Nah ini saya mau style Diff ini ya Jadi Diff ini Saya style Begini Diff Saya kasih dia Lebarnya 200 pixel Ya Lebar Diffnya Dan tingginya Diffnya juga 200 pixel Saya kasih margin Marginnya 10 pixel Untuk Agar kotaknya renggang Tidak rapat ya Line hitnya 200 pixel Agar nanti Tulusan yang ada Di dalam kotak Itu sejajar Di tengah-tengah Setelah itu Saya mau kasih dia warna Kotak Begini Ambil kotaknya Tadi ya Background color Green Koma Nah setelah itu Di dalam ini Saya mau membuat Animasi ya Ini nanti Saya buat seperti ini dulu ya Animasi Ya Nah nanti Kita membuat Namanya dulu Baru nanti Animasinya Kita buat ya Namanya Misalnya Animasi Saja Nah seperti itu ya Ini belum berfungsi ya Kita baru membuat Namanya saja Baik kita refresh Ini saya perkecilkan dikit Nah ini tidak kepanggil ya 200 pixel Oh ini bukan Windows Tapi width Width ya Width Atau ada width Ini kita hapus lagi Ini kita hapus lagi Lebar 200 pixel Nah itu ada ya Saya perlu bisa pikir lagi Tuh ya Ada tiga kotak Dan ada tiga tombol ya Nanti tombol ini untuk kotak 0 Tombol kotak 1 untuk kotak 1 Tombol kotak 2 untuk kotak 2 Nah jadi sekarang Saya mau membuat Kelas Yang tidak ada Di sini ya Nih Saya akan membuat Kelas Tapi yang tidak kita buat Di elemen ini ya Nanti kelas itu Kita buat Menggunakan javascript ya Nah tapi Kelasnya Kita style dulu ya Walaupun di sini Tidak ada ya Tapi nanti Kelasnya Saya buat Menggunakan javascript Yang penting Kelasnya kita style dulu Saya membuat Saya misalnya Buat nama kelasnya itu XXX Begini aja ya Nah begini Misalnya Atau begini aja nih Biar kita gampang mengerti Dibuat Kelas Dibuat Oleh Javascript Nah seperti itu ya Saya mau style ya Saya kasih lebar Misalnya Lebarnya adalah 200px juga ya Dan saya kasih tinggi Dia 200px juga Setelah itu Saya kasih background Colournya Wera Red Begini ya Dan posisinya Saya beri relatif Ya Agar dia relatif Terhadap Pembungkusnya ya Nah Dan panggil Nama Animasi tadi Yang ini nih Ini kita panggil ya Nama animasi ini Kita taruh di sini Nah begitu ya Nanti ketika tombol di klik Ketika Tombolnya di klik ya Dia akan membuat Kelas ini ya Dia akan membuat Kelas ini Dan Dibuat ini memanggil Animasi ya Dan akan dijalankan Nah seperti itu ya Durasi animasinya Misalnya Animation Durasi Saya kasih 4 detik 4 second tuh 4 detik ya Dan Animasi Con ya Mau berapa kali ya Istilahnya tuh Animasinya mau dijalankan Berapa kali ya Disini saya tulis 2 aja Berarti dia dijalankan 2 kali animasinya ya Seperti itu Sekarang kita baru Buat animasinya Ini kan kita baru Memanggil namanya ya Tapi kita belum Membuat animasinya Sekarang caranya Ketik add Begitu Keyframe Nah ini tuh Membuat animasi ya Keyframe Namanya ambil yang tadi Animasi ini nih Ini ambil Kopik Tapis disini Nah seperti itu ya Kurukur awal buka Kurukur awal tutup Di dalamnya misalnya 0% Yang pertama ya Perintah yang pertama 0% Saya mau isi Background color Misalnya Red Ini ya Leftnya Misalnya Saya isi 0 pixel Begini Dan topnya Saya isi juga Dia dengan 0 pixel Oke Yang kedua 25% Kenapkan sampai 100 ya Kenapkan sampai 100 ya Untuk persennya ya Ini saya Space sedikit Biar dia rapi Nah seperti ini Yang keduanya Misalnya background Colournya Yellow Seperti ini Dan leftnya Saya kasih dia 200 pixel Dan topnya Saya kasih dia 0 pixel Ini ya Berikutnya yang ketiga Kita kasih dia 50% Kenapkan sampai 100 ya Yang ketiga Saya kasih background Colournya Besarnya warna Violet Itu ya Dan leftnya Dan leftnya Saya beri dia 200 pixel Juga Seperti itu Topnya 200 pixel Seperti ini Oke Berikutnya Setelah itu 75% Buat sampai Dia genap 100 ya Yang Yang 75% Saya beri background Colournya Misalnya Green aja Seperti ini Leftnya Beri 0 0 pixel Maksudnya Dan topnya Beri 200 pixel Untuk yang 75% 200 pixel Terakhir adalah 100% Jadi dia genap Ya 100% Background Colour Misalnya Warna Apa Warna Merah Aja Jadi Leftnya 0 0 pixel Dan Topnya 0 pixel Juga Ini Kalau kita Simpan Kita Refresh Belum Haru Karena Memang Itu Kita Membuatnya Nanti Menggunakan JavaScript Ini Kelas Ini Oke Sekarang Kita Buat Menggunakan JavaScript Oke Ini Saya Hapus Dulu Console Ini Ini Ingat ya Kita Punya Function Yang Ini Saya Mau Membuat Function Di Sini JavaScript Space Dulu Function Namanya Yang Pertama Function Kota Ini Kota 0 Ini Saya Kopi Aja Function Kota 0 Saya Ambil Saya Pest Disini Itu Nah Saya Mau Isinya Begini Ya Div Begini Kota 0 Ingat Karena Tadi Query Selector Ini Mengembalikan Semua Elemen Tapi Dia Beri Nomor Dimulai Dari 0 1 2 Kalau Kita Div 0 Berarti Kita Memanggil Yang 0 Titik Begitu Class Class List Class List Terus Kalau Tidak Salah Add Dalam Kurung Misalnya Namanya Yang Tadi Kita Copy Yang Ini Class Dibuat Oleh JavaScript Itu Ya Kita Copy Nama Ini Saya Copy Saya Masukkan Kesini Kedalam JavaScript Base Seperti Itu Nah Seperti Itu Tandanya Sekarang Div Div Disini Tidak Punya Kelas Dibuat Oleh JavaScript Artinya Cara Bacanya Ambil Div Yang 0 Setelah Itu Tambahkan Kelas Dibuat Oleh JavaScript Nanti Dibuat Kelas Di Sini Memang Disini Tidak Terlihat Tapi Dia Dibuat Nanti Kelas Dibuat Oleh JavaScript Seperti Itu Cara Kerjanya Jadi Sekarang Ini Saya Copy Sebanyak Tiga Biji Saya Copy Saya Paste Seperti Itu Dan Saya Copy Lagi Saya Paste Begini Setelah Itu Disini Terus Setelah Itu Nanti Saya Pikir Dulu Apalagi Ini Satu Aja Ini Kita Buat Satu Aja Saya Lupa Seperti Ini Artinya Kita Menambahkan Kelas Baru Pada Mana Kotak 0 Pada Div Dengan Kotak 0 Kita Tambahkan Kelas Baru Kita Buat Menggunakan JavaScript Script Seperti Itu Tadi Kan Kelas Sudah Kita Style Dan Kita Sudah Membuat Animasi Di Div Kita Membuat Animasi Di Div Ini Ada Namanya Animation Name Animasi Setelah Itu Kita Olah Kelas Yang Dibuat Menggunakan JavaScript Kita Gunakan Animasinya Dan Kita Buat Seperti Ini Dan Seperti Ini Animasinya Seperti Itu Terus Di bawahnya Saya Membuat Membuat Begini Set Begitu Interval Set Interval Dalam Kurung Misalnya Saya Namakan Ini Adalah Timer Timer Begini Timer Misalnya Saya Isi 7000 7 detik Artinya 7000 Seperti Itu Terus Set Interval Misalnya Di bawahnya Ini Saya Mau Membuat Function Lagi Jadi Function Berjalan Di Dalam Function Saya Buat Function Lagi Begini Namanya Timer Itu Artinya Timer Ini Mengacu Pada Ini Artinya Function Ini Menjalankan Timer Ini Seperti Seperti Itu Ya Namanya Timer Dan Di Dalam Kita Mau Lakukan Apa Misalnya Disini Saya Mau Begini Window Itu Ya Titik Location Ini Setelah Itu Titik Red Dalam Kurung Saya Tulis Index Dot HTML Nah Begini Ya Simpan Dan Coba Kita Refresh Halamanya Coba Saya Klik Kotak 0 Tidak Berfungsi Dia Yang Salah Ini Sepertinya Kita Cari Salah Di Mana Kenapa Dia Tidak Berfungsi Sebesinya Ini Sudah Berfungsi Tapi Dia Kok Tidak Berfungsi Refresh Berfungsi Ya Semestinya Kotak Ini Sudah Membuat Pola Animasi Ya Dia Bergeser Dari Ketan Ketiri Ini Kenapa Tidak Berfungsi Kalau Kita Lihat JavaScript Sudah Benar Ya Coba Kita Cari Di CSS Kita Lihat Apakah Ada yang Salah Dia Oh Oh Ini Kurang Titik 2 Nah Begini Sebesinya Ini Pakai Titik Kita Simpan Lagi Kita Refresh Salamanya Kita Klik Tombol Kotak 0 Nah Sudah Sudah Berfungsi Seperti Maksudnya Kode Ini Adalah Ketika Tombol Kotak 0 Diklik Dia Memanggil Div 0 Dan Ditambahkan Kelas Ini Kelas List Add Menambahkan Kelas Baru Seperti Itu Nah Dan Nama Kelas Sudah Kita Style Dan Div Kita Kasih Animasi Seperti Itu Ini Animasinya Ketika Tombol Kotak 0 Ditekan Dia Akan Menjalankan Perintah Ini Dan Memanggil Animasi Dijalankan Animasi Tadi Yang Ini Sehingga Dia Membuat Pola Seperti Ini Ketika Kita Klik Nah Seperti Itu Nah Fungsi Dari Ini Apa Fungsi Dari Ini Artinya Set Interval Nah Ketika Setelah Kotak Tadi Dijalankan Setelah Ini Kita Klik Lagi Nah Setelah Kotak Ini Dijalankan Sampai Dia Berhenti Sampai Dia Berhenti Kita Jedah Waktunya Selama 7 detik Setelah 7 detik Kita Arahkan Dia Ke Halaman Index HTML Lagi Seperti Itu Artinya Setelah Kotak Tadi Dijalankan Dia Dijalankan Balik Lagi Ke Halaman Index HTML Sehingga Kotak Berubah Warna Hijau Lagi Kalau Kita Klik Kotak Berubah Warna Hijau Lagi Nah Seperti Itu Dan Ini Saya Copy Saya Buat Tiga Ini Saya Copy Saya Piste Di Bawah Sini Seperti Itu Ini Kotak Satu Agar Kita Dapat Gambar Gambar Nya Dan Di Bawah Saya Piste Lagi Ini Adalah Kotak 2 Nah Sekarang Ini Adalah Tadi Yang Kita Taukan Query Selektor Mengembalikan Elemen Tergantung Berapa Banyak Jumlah Elemen Itu Dikembalikan Tiga Dengan Dinomori 0 1 2 Disini Yang Pertama Kita Memanggil Nomor 0 Memanggil Nomor 1 Dan Memanggil Nomor 2 Coba Sekarang Kita Simpan Kodenya Kita Refresh Halamannya Sekarang Saya Panggil Dulu Yang Kotak 0 Dengan Mengklik Tombol Kotak 0 Dan Yang Kedua Saya Panggil Kotak Nomor 1 Dengan Mengklik Kotak Nomor 1 Oh Ternyata Masih 0 Yang Dipanggil Kenapa Karena Ini Belum Kita Rubah Jadi Ini Ada yang Salah Nah Ini Kita Rubah Dulu Yang Ini Jadi Satu Dan Yang Ini Jadi Dua Nah Seperti Itu Simpan Lagi Dan Kita Refresh Kita Banggil Kotak Kotak Lalu Klik Dan Kita Banggil Kotak 1 Dan Yang Terakhir Kita Banggil Kotak 2 Oke Oke Seperti Itulah Berarti Query selector Mengembalikan Not least Dan dia Mengembalikan Tergantung Berapa Banyak Jumlah Elemen Dan Itu Diberi Nomor Oleh Dia Pada Saat Elemen Dikembalikan Dan Hasilnya Seperti Inilah Kotak 0 Kotak 1 Dan Kotak 2 Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Kotak